Konsumsi bahan bakar minyak di masa pandemi COVID-19 sempat mengalami penurunan. Namun di tahun ini, jumlah konsumsi BBM sudah kembali stabil dan ada kenaikan meski tidak signifikan. Stabilnya kembali konsumsi BBM dipicu dengan kebijakan pemerintah bahwa kegiatan perekonomian tetap harus berjalan di masa pandemi COVID-19, namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sales Brands Manager Rayon 5 Kaltimut Pertamina Depotarekan Asri Ramadhan Tambunan mengatakan, dari data yang dimiliki Pertamina kenaikan konsumsi BBM paling terlihat pada BBM non-subsidi jenis Pertalet selama 3 bulan terakhir, yaitu Maret hingga Mei. Dilanjutkan Asri, untuk di stasiun pengisian bahan bakar, sudah tidak menjual BBM jenis premium. Saat ini, untuk BBM jenis premium diperjual belikan paling banyak untuk nelayan. Berdasarkan data konsumsi BBM jenis premium, sempat naik kemudian mengalami penurunan pada 3 bulan terakhir. Grafik konsumsi BBM jenis solar juga hampir sama dengan premium, yaitu sempat naik dan mengalami penurunan. Meski konsumsi BBM sudah mulai stabil dan belum ada kenaikan signifikan, namun pihaknya selalu memastikan, untuk stok ketersediaan BBM yang ada di terminal bahan bakar minyak saat ini bisa cukup untuk kebutuhan 11 hingga 15 hari ke depannya, sesuai suplai BBM yang datang menggunakan kapal. Peningkatannya tidak signifikan dan per bulannya itu belum tentu ada peningkatannya tidak sama rata saja untuk konsumsi. Untuk yang melayani nelayan, itu masih ada premiumnya. Tapi kalau untuk yang SPBU reguler, yang SPBU yang besarnya lah, itu sudah tidak ada lagi.